Horas, horas, horas dari Baligya Akademi Di tepian dan etubah yang indah datang kembali di hadapan anda Kita sedikit membahas ya Bagaimana nyawa seorang anak adik kita ini Dia bernama Gamma Rizkinata Okta Fandi Ya seorang siswa SMKN 4 Semarang ya kelas 11 ya ditembak Begitu saja ya seolah-olah nyawa itu tidak penting Oleh seorang polisi bernama Aibda Robit Jainudim Inilah ya kita ya lagi dan lagi rakyat jelata Menjadi korban keberingasan, kebrutalan, kebiadaban Oknum polisi yang memegang senjata Senjata api Kita rakyat selalu menjadi korban Dan korban dan korban Ya dan alasannya selalu dibelokkan Untuk mendukung polisi, melindungi polisi Ya katanya dalam hal ini alasannya adalah Excessive action Tindakan berlebihan Padahal diakui Tidak ada tembakan peringatan Jadi narasi ini jangan sampai dibelokkan Jangan sampai narasi ini menjadi direkayasa Terus video CCTV-nya yang sudah di mana disita dari Alfamart Nanti yang jajam, jelas, berwarna Menjadi video yang menjadi kabur Menjadi kabur, buram Ya menjadi kabuan, hitam putih, monokrom Padahal sudah kita intip ketika pegawai Alfamart itu membuka potongan video tersebut Walaupun malam Karena intensitas cahaya di depan Alfamart itu Itu terang Maka Hasilnya tetap adalah video berwarna Itu karena kalau Sistem CCTV yang ada di Alfamart tersebut Memiliki sensor infrared Itu hanya bekerja Ketika intensitas cahaya yang rendah Seperti beberapa lilin Begitu Jadi jangan sampai nanti Polda Jatang Atau Polres Tabis Semarang Ingin merekayasa kasus ini Jangan sampai kita pelototi kasus ini Jangan sampai Video CCTV yang tajam Jelas, tegas, dan berwarna Itu dibuat menjadi kabuan Monokrom Dengan alasan Karena gelap Infrared Membuat dia kabuan Jangan Jangan lagi kalian merekayasa Seperti kasus Jessica Pumala Wongso Di Cafe Olivier Khususnya Di pantry itu Dia bilang Christopher Hariman Rianto Menipu Tetap Di sidang BK Jessica Wongso Itu karena infrared Mana ada pantry harusnya terang Memicu infrared Yang harusnya Bertetap berwarna Sesuai dengan metadata Di BAP mereka Tiga kanal YMUV Nah inilah Hentikan rekayasa ini Hai polisi Berjujurlah kalian Mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya Apakah benar tawuran Kalau tawuran Kalau dua motor Kenapa cuma dua motor Apakah itu definisi tawuran Terus siapa yang memulai Jadi video CCTV itu Nanti Bukan hanya ada di Alfamart Mungkin ada di Tempat-tempat lain Itu sekuens kejadian Jangan dipotong-potong Ya Pemotongan frame Atau Seperti di Kasus Jessica Wongso Ribuan frame Ya 60 menit Lebih Pemotongan frame itu Ya 64 menit Durasi video Itu dipotong-potong Untuk ciptakan narasi Yang ingin Direkayasa Jangan sampai ini Lagi terjadi Dan terjadi Dan terjadi Lagi Kita sudah bosan Dengan Rekayasa Semacam ini Ya Jangan kalian Polda jateng Polrestabes Semarang Mengulangi lagi Rekayasa ini Jujurlah Apa yang sesungguhnya Terjadi Ya Siapa yang memulai Apakah ada Tembakan Peringatan Ya Jangan dipotong-potong Nanti video ciptik tersebut Dibuang Dipotong disini Dibuang disana Terus dibuat kabur Dibuat menjadi monokrom Kita tidak ingin ya Institusi polisi ini Bobrok Mulai dari Mabes Polri sana Sampai ke Daerah Sudah kita buktikan Di kasus Jessica Wongso Pelaku Rekayasa video ciptik Adalah Kepala laboratorium Subdit Computer Forensik Mabes Polri Muhammad Noah Lazar Hei kalian IT Tim IT Yang ada di Polda jateng Jangan kalian Contoh itu Muhammad Noah Lazar Ya Bersikaplah Jujur Jangan dibuang-buang Itu frame itu Biar sekuensi Kejadian lengkap Sehingga Ya Apa yang Faktual Terjadi Itu benar-benar Diungkap dengan Sesungguhnya Ya Kasian ini Adik kita ini Ya Agar Nanti Pembunuh sesungguhnya Ya Aibda Robik Jainuddin ini Ya Dihukum sesuai Dengan apa yang terjadi Apa Faktualnya apa Gitu Jangan dikurang-kurangi Jangan digiring Seolah-olah Nanti menjadi Excessive action Gitu Jangan Sampai lagi Terulang lagi Rekayasa Sama seperti di Polda Sumber itu Ya Adik kita juga ada Di Sumatera Barat Di sana Bernama Afib Maulana Ya Dengan omong kosong Kapolda Sumatera Barat Irjen Suaryono Mengatakan Video CCTV Atau sistem CCTV-nya DVR-nya itu Sudah override Terhapus otomatis Tanpa di-backup Oleh penjelasan Dan bukti ilmiah Kami tidak ingin Ya Kapolda Jateng Kapolda Jateng Pastikan Video CCTV Yang ada di sejumlah Jumlah tempat Di TKP Itu Autentik Jangan macam-macam Akan kita prototip Ya Jangan ulangi Jadilah kalian Bukan menjadi polisi Tetapi menjadi manusia Yang punya Nurani Yang punya Akal sehat Untuk mengungkap Apa yang sesungguhnya terjadi Kasian adik kita ini Masih muda Pas 11 Ya Berprestasi juga Ya Apa itu Pasukan Pengibar bendera Pas kibrak Direnggut nyawanya Seketika Dipotong usianya Dengan usia yang sangat muda Hei kalian polisi di Jawa Tengah Dan di Semarang Jadilah kalian manusia Buang dulu seragam kalian itu Supaya tidak ada ego-egoan Nanti citra kami buruk Nanti begini Nanti begitu Saya nanti Tercoreng nama baik saya Kata Kapolda Kalau kami ungkap sesungguhnya Nanti aku gak bisa jadi general Jadi apa Naik pangkat Jangan begitu Jadilah Buang dulu seragammu Jadilah kau seorang ayah Seorang manusia Sehingga kau bisa bersikap Jujur Berperi kemanusiaan Sesuai dengan sila kedua Pancasila Yang menjadi landasan Bernegara kita Ya Inilah saya ingatkan kepada Pol Dajateng Pol Restabe Semarang Kami akan memplototi kasus ini Jangan kalian rekayasa Video CCTV itu Karena Belajar dari kasus Jessica Kumala Wokso Terpaksa kami Tidak percaya lagi Sama kalian Sepanjang Tito Karnavian Kris Namurti Muhammad Nualasar Dan Christopher Hariman Rianto Tidak dikurung Sesuai dengan Perilaku Tindakan mereka Merekayasa kasus Jessica Kumala Wokso Terkait barang bukti digital Video CCTV Saya juga ingatkan Kepada JPU Ya Jaksa penuntut nanti Kalau ini disidangkan Ya Aibdarobik Jenudin ini Jangan mau menerima Video yang kabur Apalagi Monochrome Karena itu jelas Intensitas cahaya Di depan Alfamat Itu terang Tidak mungkin Memicu Sensor infrared Menjadi kabur Tidak mungkin itu Jangan lagi itu Alasan di persidangan Nanti Oke ya Kita akan pantau Dan plototi Kasus ini Sehingga Adik kita ini Gamma Ritskinata Oktavandi Mendapatkan keadilan Dan keluarganya ya Mendapatkan keadilan Yang sebenar-benarnya Bukan keadilan Yang semu Yang direkayasa Oleh oknum-oknum polisi Ya Sehingga Aibdarobik Jenudin ini Bisa mendekam Di penjara Seumur hidup Karena telah Mengambil nyawa Seorang anak kecil Anak manusia Ya Dengan semena-mena Dia mengambil Nyawa manusia Supaya dikurung Dia seumur hidup Atau bahkan Dihukum mati Sebagai pelajaran Bagi oknum-oknum Polisi Lainnya Ya Agar tidak enteng Mentang-mentang Kalian punya Senjata api itu ya Langsung kalian angkat Kalian tembak Begitu Seolah-olah Nyawa Orang lain itu Tidak ada harganya Di depan Kalian Oke Pemirsa Sekian dulu Nanti kita bahas lagi Kalau ada Apa namanya ya Kelanjutannya Tentang Adik kita ini ya Kematian Atau Yang dibunuh ya Gamma Dari Sekinata Okta Pandi Sekian dari kami Beligi Academy Di tepian Denutuba Yang indah Oras Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati